Presiden Jokowi menekan peraturan pemerintah tentang pengelolaan royalti lagu atau musik pada 30 Maret 2021. Aturan ini mendapatkan berbagai tanggapan dari pekerja seni maupun pengusaha hiburan. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu atau musik yang diteken Presiden Jokowi Dodo 30 Maret 2021 ditanggapi beragam oleh pekerja seni maupun pengusaha hiburan. Peraturan pemerintah ini mengatur sebuah kewajiban untuk pembayaran royalti bagi seseorang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial. Kini, restoran, kafe, pertokoan serta tempat hiburan lainnya harus membayar royalti lagu yang diputar atau dimainkan kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak kepada manajemen kolektif nasional. Sejumlah musisi pun menyambut positif peraturan pemerintah tersebut. Kita yang sudah banyak, Om Rinto, Om Charles, banyak banget pencipta lagu yang kok karyanya masih disetel di mana-mana, orang bisa mendapatkan hasil dari karya beliau-nya. Nah terus yang menciptakan lagunya bagaimana? Jadi omongan panjang di dalam industri musik Indonesia. Karena faktor bagaimana bisa berjalan dengan baik keinginan pemerintah supaya benar dengan sedemikian waktu yang sudah disiapkan. Makanya kalau dari amanah undang-undang di pelapan itu kan cuma 2 tahun PP bisa lahir. Ini sampai 6 tahun. Berarti kan ada kehati-hatian yang dilakukan pemerintah supaya ini bisa berjalan. Namun tangkapan negatif pun datang dari pengusaha hiburan, restoran, maupun kafe. Pengusaha hiburan lainnya juga menyatakan jika peraturan pemerintah tentang pembayaran royalti lagu tidak tepat di saat pengusaha hiburan terdampak pandemi corona. Sementara hal ini pun mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Pastinya sih setuju lah. Alasan apa setuju? Ya kan semua kan royalti itu kan termasuk lah pemasukan kayak pajak ke negara atau apa. Nah itu saya pikir sih asal semua seimbang gitu kan. Aku setuju-setuju aja sih selama kayak pembagian royaltinya tuh gak terlalu merugikan pihak yang lain. Kalau dari aku. Amountnya aja. Ya kurang setuju sih sebenarnya ya. Ya karena ya lagu yang udah tersebar di mana-mana ya kali kan. Suruh bayar apa gimana. Karena pendapat masing-masing sih kalau menurut saya sih setuju aja. Kalau ikhlas sih kan gimana pribadi. Lalu apa saja layanan komersial yang dimaksud? Di antaranya adalah restoran, kafe, moda transportasi publik, pameran, bioskop, perkantoran, pertokohan, hingga usaha karaoke. Tim Liputan iNews melaporkan.